Sorry para Just Talkers Gue selalu lupa bilang Jangan lupa subscribe dan notif Biar kalian tau pada saat gue pasang bikin video ya Oke ini gue mau bikin sedikit Apa namanya Ini adalah video tentang evaluasi Timnas Indonesia yang kedua Kemarin gue posting yang pertama Ini yang kedua Disini gue akan bahas Apa namanya Jawaban terhadap banyak pertanyaan Terutama dari netizen Terus juga reaksi terhadap statement dari Manager Madura United Pak Haruna Dan juga statement dari Kolega temen gue Bung Toel Nanti gue bahas Yang pertama-tama terima kasih atas Akun Garuda Revolution Yang menyebarkan, yang mengutip Video gue di IG mereka Akhirnya diambil alih oleh beberapa akun Dan responnya luar biasa Positif, negatif Banyak respon Terima kasih buat itu Gue appreciate Karena message ini akan pendapat gue Akan lebih Banyak tersebar lewat akun-akun itu Daripada hanya lewat Youtube Oke Jadi gini Gue agak ketawa Agak lucu sih Pertama dari netizen Hampir 80% Dari statement yang dikeluarkan Itu bunyinya seperti ini Bagaimana kalau kita kalah terus Bereksperimen terus Kapan menangnya Oke Yang kedua Malaysia Soal poin di FIFA Kita gak dapet poin Sementara Malaysia Lawan Timor-Leste itu Dapet poin Oke Sekarang gini Kalau lu Ditunjuk sebagai pelatih Oke Lu muda Ambisius Lu sudah punya track-tracknya Cukup bagus Lu punya visi terhadap Timnas Yang butuh jangka Waktu panjang Oke Lu coba bermain dengan Sistem yang berbeda Di match pertama lu udah dibantai Perasaan lu gimana Dan yang bikin Aneh ini Untuk fans-fans kita Dia dibantai Berdasarkan Match-match sebelumnya Yang sudah dikalahkan Oleh Timnas Yang dengan pelatih lain Kan lucu gak begitu Kita harus fokus Kepada satu match ini Lawan Jodoh Ini baru match pertama Yang Berarti lah Ya kan Jadi kan gak fair Seperti itu Kalau kalian Mengkritik Cara permainan dia Dengan 3-4-3 Sekarang gue tanya kembali Puluhan tahun kita main 4-3-3 Berapa kali kita juar AFF Gak usah piala Asia Dan lain-lain AFF aja lah No Terus mau main apa Inilah Bagusnya Simon Dia punya Dia punya Nyali Untuk membuat Sebuah perubahan Ini kan masih Friendly Gak ada Urusannya Sama sekali Dengan Dengan hal-hal yang lain Kalau lo mau Menyalahkan Lo salahkan PSSI Kenapa PSSI Seringkali ganti Ganti pelatih Kenapa PSSI Tidak memiliki Filosofi Yang butuh Waktu untuk Dijalankan Entah itu Menang atau Kalah Ya kan Jangan frustrasi Kalian Terhadap Miskin Prestasinya Sepak bola Indonesia Dialihkan Ke satu pelatih Yang memiliki Niat baik Gue tidak bilang Bahwa dia akan Berhasil Gue tidak pernah bilang Dia pelatih Eppet Kan gue bilang Gue gak tau dia Gue gak kenal dia Gue gak tau filosofinya Apapun Tapi dia sudah ditunjuk Jadi at least Kasihlah kesempatan Oke Soal pemilihan Pemain Dia pilih Beberapa pemain senior Dan lain-lainnya Ini kan Hak dia Sebagai pelatih Sekarang Lu main 4-3-3 Kalah terus Gak pernah Berprestasi Yang nyata Gak ada Salahnya Untuk main 3-4-3 Justru gue bilang Bermain dengan 3-4-3 Kalau punya Pemain Sayap Kiri-kanan Di tengah Yang sifatnya Bertahan Itu akan lebih gampang Membantu Defense yang Diisi cuman 3 center back Makanya di kanan Bukan diisi Pemain yang memiliki Karakter menyerang Tapi lebih diisi Ruben Sanadi Yang By the way Dia gak kidal Dia bisa kaki kiri kanan Jadi gak ngaruh Apa statement yang Kalian bilang Pemain di kanan Pemain di kiri Taruh di kanan Dia sangat bisa Bermain di Saip kanan Tapi bahwa Tidak berhasil Itu kan banyak Faktor Jadi jangan Frustrasi Hanya Menyalahkan Berdasarkan Satu match Menyalahkan Satu pelatih Kan gak fair itu Kalau setelah Setengah tahun Setelah tahun Dia masih Tidak berhasil Gue yang pertama Yang mengkritik Simon Oke Tapi not at this moment Gitu loh Jadi gue ketawa aja Baca Baca Apa namanya Komentar-komentar Disitu Gue hanya melihat satu Kalian itu peduli Tapi kalian di PHP Selama ini Dan di PHP Bukan oleh Simon Oleh PSSI Kalau gak di PHP Ya Dijanji dengan Permainan ini Pelat Kalau gue bilang Salah satu Kesalahan PSSI Yang dulu-dulu Sama sekali ya Terlalu gampang Pecat pelatih Oke Atau kedua Itu alasan pertama Alasan kedua Kalian terlalu Muluk-muluk Terhadap timnas kita Kualitas timnas kita Itu gak bagus Biasa aja Liga kita Biasa aja Lo cek aja Googling aja Prestasi Kita di AFC Di Asia Selevel apa Antarklub Maka dari itu Gue pernah bikin video Kuranginlah Pemain luar Biar pemain Pemain lokal Bertambah Biar Supply ke timnas Pilihannya akan Lebih banyak Itu salah satu Solusi Bukan Solusi yang terbaik Enggak Itu salah satu Solusi Tapi Something Has to be made To make it different Gitu loh Dan itu dilakukan Oleh Simon Bermain 3-4-3 Kalau dia gak peduli Kalau dia takut Dikritik Dia akan main 4-3 Tiga main aman aja Apa yang lu dapet sekarang Ujungnya kalah juga Kok Lu mau main Berapapun Tetap akan kalah Lawan Jordania Memang karena level mereka Lebih jauh Daripada kita Maka dari itu Ketemu Jordania Udah hal yang bagus Bukan ketemu Negara-negara Yang segeri kelapa gading Yang ujungnya Dan bahkan Gak selalu menang juga Seringkali juga seri Hanya untuk Poin-poin Apaan Lu dapet 1-2-3 Poin Lu di atas Malaysia Apa Itu untuk ego Lu doang Bukan untuk Perkembangan Kalau kita Mau berkembang Kita harus Ketemu tim Yang besar Dan itu Dilakukan Gak besar-besar Amat Disitu aja Disitu kita Belajar Maka dari itu Simon juga Mengulakan Semen terima kasih Jordania Membuat kita Belajar Oke Satu Yang kedua Komentar soal Haruna Manager Madura United Yang bilang Kalau mau eksperimen Lawan Liga 3 Bang Haruna Kalau seandainya Tim Nas Bermain dengan 3-4-3 Bereksperimen Melawan Liga 3 Kelemahan Tim Nas itu Tidak akan kelihatan Bang Kenapa Kemarin Pada saat Tim Nas membuat Sebuah kesalahan Dimanfaatkan oleh Jordania Yang menghasilkan 4 gol Lawan Liga 3 Apa Apakah bisa Dimanfaatkan Enggak Jadi gak kelihatan Kalau lawan tim Yang lebih bawah Lawan tim Warlay Stefan Watu Pun gak akan kelihatan Kelemahannya Jadi kemarin itu Sudah Hal yang benar Yang didapkan oleh PSSI Oleh Simon Ketemu dengan Jordania Gue harap Lebih sering lagi Karena Kalau kita lihat 85% Dari 5 tahun terakhir 10 tahun terakhir Sekitar 85% Lawan kita itu Hanya dari ASEAN Ataupun Negara kecil Jarang sekali Ketemu kita Memenang ke atas Jadi gimana Mau maju Ngerti gak Kalau mau maju Ya seringkali Dimainkan Sparring Seperti Lawan Jordania Mindset kita Sudah ke Asia Kalah-kalah Gak masalah Mending kalah Lawan Jordania Daripada Kalah Lawan Singapura Lawan Singapura Kalah juga kan Lawan Malaysia Kalah juga kan Mending langsung belajar Disitu kita bisa Lebih berkembang Oke Terus Soal Komentar dari Toel Yang dibilang Toel Bener Dia gak salah Kalau dia bilang Bermain dengan Dari 4 back Switch ke 3 back Membangun serang Gak jalan sama sekali Itu bener Dan kedua Soal asistennya Yang punya lisensi Lebih tinggi Daripada Simon Itu bener juga Itu fakta juga Tapi Yang pertama Kalau dibilang Kalau Seandainya Simon tidak mencoba 3-4-3 Bagaimana Dia bisa tahu Itu berjalan Atau Enggak Toel Iya kan Justru dia harus mencoba Next time Mungkin dia memasukkan Pemain yang lain Atau Pemain yang memiliki Visi Jadi jangan Terbuai dengan 4-3-3 Atau 3-4-3 4-3-3 Lu bisa main Dengan Seribu satu Cara 3-4-3 Bisa main Dengan Seribu satu Cara Dan mungkin Dia mempertahankan 3-4-3 Which is Gue dukung Tapi dengan Cara yang berbeda Nah kasihlah dia Kesempatan Untuk bereksperimen Soal lisensi Betul Asistennya Lebih Tinggi Tapi Apakah Lisensi itu Menjadi garansi Untuk kita menjadi hebat Dari mana Lisensi yang Pro A di kita Itu banyak banget Kenapa Sebab bola kita Dengan Jepang Beda Padahal Sama-sama Dari AFC Lisensi itu Bukan garansi Sama sekali Itu karena Dibutuhkan Jadi Kalau Lu punya lisensi Itu bukan berarti Lu bisa jadi pelatih Lu lulus Pelatihan That's it Mourinho Ambil lisensinya Tahu dari mana Daripada Dari Scotland Orang bertanya Apakah Scotland Sebat itu Sampai bisa Melahirkan Pelatih Yang meraih Banyak trofi Seperti Mourinho Enggak Karena cepet Karena paling cepet Itu di Scotland Makanya diambil dari situ Jadi lisensi itu Gak ada value-nya Sama sekali Bukan parameter Membuat lu Menjadi pelatih Hebat Atau tidak Tapi sekali lagi Toil gak bohong Dia hanya mengeluarkan fakta Dan ini pendapat gue Tentang itu Oke Semoga kita Menjadi fans Kardus Yang cuma dilihat Menang kalah Tapi lihat Kenapa kita menang Dan kenapa kita kalah Jangan sampai kejadian Seperti AFF Juara AFF Seperti U Berapa U20 ya Juara AFF Habis itu gak lolos Piala Asia Maka dari itu Gue selalu bilang Kalau lu menang Bukan berarti lu main bagus Kalau lu menang Lu main jelek Tetap harus dikritik Dan gue harap dari media-media Dari para netizen Jangan jadi Netizen Jadi fans kardus Tapi lebih kritis Bukan masalah menang kalah Semua yang bermain Ingin menang Tapi caranya itu Juga lebih penting Apalagi untuk Liga atau timnas Yang masih berkembang Seperti kita Butuh waktu yang panjang Marilah kita dukung Semua apa yang dilakukan oleh Simon Kasih dia kesempatan Untuk bereksperimen Semoga dia menemukan Formasi yang cocok Apapun itunya Dengan pemain yang cocok Sehingga kita bisa Lebih berprestasi Atau lebih memanfaatkan Pemain sesuai dengan Kapasitasnya Kita lihat Kita mentoknya dimana Tapi mindsetnya itu Harus ke Asia Bukan Asia Oke Thank you for watching